Oke lo soalnya kembali di channel gue aja, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk main solo leveling lagi teman-teman Dan disini buat kalian yang belum gabung discord, silahkan gabung discord dulu karena disini membernya otw 10 ribu ya Kalo gak salah sisa 200 lagi itu bakal otw 10 ribu cuy Oke jadi tujuan gue bikin video ini adalah gue tuh dari kemarin sering banget dapet komentar di youtube sama di discord ada yang nanyain Kayak bang gue gak kuat lawan di stage ini atau mungkin bang gue gak kuat lawan si igris minta tipsnya dong Gini guys ini kan game single player dia dan ini kan game ngegrinding guys Yang artinya ini game tuh tidak bisa kelar dalam waktu 1, 2, 3 hari kalian lawan yang kuat langsung kelar itu gak bisa cuy Kalo misalkan kalian gak kuat artinya apa? Ya artinya akun kalian belum begitu cukup untuk lawan mereka gitu loh Nah yang harus dilakuin apa bang? Ya sudah pasti ngegrinding gear segala macem ya Entah kalian pengen upgrade si sungjinwunya biar lebih bagus atau mungkin kalian bisa upgrade si hunternya biar lebih bagus lagi Nah kalo misalkan kalian gak kuat lawan igris ya udah pasti kalian harus ngegrinding dulu guys Entah kalian harus upgrade ini kan dikasih gratis nih senjata nih ya dari challenge Nah kalian upgrade dulu aja nih senjata ini sampai level 60 atau level 40 terserah lah ya Abis itu kalian coba lagi silahkan Kalo misalkan masih belum kuat ya kalian ngegrinding lagi berarti ngegrinding artifak segala macem ya nih Kalo misalkan masih belum kuat mah jangan dipaksain cuy Karena ini game bukan game yang bisa langsung kelar gitu gak bisa men Kalo misalkan kalian masih belum bisa ya ngegrinding dulu aja gak masalah ya Ngegrinding sampai dapet ekip legendary atau mungkin ekip epic Atau mungkin ya ekip-ekip lainnya lah ya terserah kalian Yang jelas kalo misalkan belum kuat tipsnya adalah grinding Gak ada cara lain guys kecuali kalian pengen top up Dan terus akun kalian langsung GG dalam waktu beberapa menit ya Cuma modal top up cuy Nah mungkin itu masih bisa Nah terus yang selanjutnya adalah Kalo misalkan akun kalian bener-bener pas-pasan ya Itu mungkin kalian emang agak try hard banget Misalnya anggap aja kalian gak punya SSR ya Anggap aja ya anggap aja misalnya kalian gak punya SSR gitu Ya mungkin kalian bakal agak try hard dikit ya Karena disini sejujurnya memang Kalo dibandingin SSR sama SR ya SSR bakal lebih bagus ya guys ya Tapi bukan berarti SSR jelek ya Bukan berarti kayak gitu cuy Nah yang selanjutnya adalah Soal tadi kan gue udah sempet bahas ya Soal grinding-grinding segala macem Nah yang selanjutnya adalah Gue mungkin bakal kasih tips ke kalian Kalo misalkan kalian baru pertama kali main Karakter apa yang harus diincar Supaya nanti kalian tidak mengalami kendala ke depannya Sama disini gue ada info juga ya Kalo misalkan ternyata Kalo misalkan kalian main di versi Kanada atau Thailand ini Kalo misalkan nanti release global nanti Ternyata itu servernya digabung guys Jadi yang artinya Kalian main global ya akunnya bakal ini-ini lagi gitu Jadi enak banget sih Udah dikonfirmasi ya Dari customer service Soal leveling-nya gitu di Discord Jadi ya gue bakal tetep main disini ya Jadi gue gak bakal berhenti Jadi nanti begitu nanti global release Ya akun ini tetep masih ada cuy Dan main di server global juga nanti Dan oke lanjut lagi Nih ya Karakter yang mungkin kalian bisa incer di awal-awal Dan bisa taruh di rate up list ini ya cuy Oke jadi disini sejujurnya Karakter yang paling penting di game ini adalah Satu tanker Dua support Kenapa gue bilang cuma mereka berdua Attackernya gak ada Ya takernya karena kan Kita udah ada si Song Jinwoo gitu Udah ada Song Jinwoo Dan mungkin nanti attacker lain bisa diambil Nanti-nanti aja guys Karena sejujurnya disini paling penting Defender sama support dulu aja Disini untuk defendernya ada beberapa opsi Disini kan defender ada 4 ya 1, 2, 3, 4 Nah yang paling bagus defender itu siapa Defender paling bagus mereka berdua guys Mereka berdua Si Song Jinwoo ini Kalau gak soal namanya ya Dia bisa ngasih shield ke teammates Atau mungkin kalian bisa ngambil Emma Dia sakit banget tipe burn Dan seingat gue dia bisa ningkatin defend Dan juga ningkatin attack juga ya Jadi tergantung kayak hit-hit gitu lah Kalian bisa cek aja skill-skill aja langsung Nah terus yang selanjutnya untuk support Ini dia Ya Si Min ini dia wajib banget diambil guys Karena dia tipe light Dan kebetulan untuk support SSR ya Baru dia doang karakternya Jadi belum ada lagi cuy Nah kemudian 2 defender lain Gimana bang? Ini mereka nih sama si light ini ya Ya gak apa-apa juga guys Cuman memang Kalau misalkan dibandingkan sama mereka berdua 2 defender ini agak dibawah dikit ya Dibawah dikit aja guys Cuman sejujurnya untuk defender ini Ini lumayan ini Dia tipe light Kalau misalkan lawan si igris Mungkin bakal lebih ngebantu ya Karena kan elemennya menang Nah kalau yang ini guys Ini defender paling jelek untuk saat ini ya Karena sejujurnya Dia kalau misalkan dibaca dari skill-skillnya Memang agak kurang dibandingin sama defense yang lain Cuman kalau misalkan kalian gak ada opsi lain ya Gak apa-apa Pakai aja silahkan ya Nah terus yang selanjutnya Jadi inti urutannya gini guys Begini ya Nah begini guys Untuk pertama kali ya Untuk pertama kali kalian urutannya bisa begini Nanti kalau misalkan udah dapet 2 dari mereka berempat Kalian bisa mungkin ganti 2 karakter yang udah dapet Diganti misalkan kalian udah punya Si ini Sama ini ya Sama ini ya Jadi kalian tuh begini Urutannya bisa kayak begini Nah Ini senjata juga wajib ya Jadi kalian jangan remehin senjata di game ini Senjata SSR di game ini tuh Bagus banget dan wajib diambil ya Tapi untuk saat ini Senjata yang paling bagus ya Baru mereka berdua doang ini guys Tapi kalau misalkan kalian Apes kayak gue ya Gue kan kemarin kan Sempet di rate upnya tuh yang lain Cuman dapetnya malah dia guys Di luarnya di rate up ya Cuman yaudah gak masalah Cuman yang jelas untuk senjata untuk saat ini Baru mereka berdua guys Ini senjata ini Tipe light Dia cocok kalau misalkan Kalian lawan igris ya Karena kan menang elemen Nah kalau lagi ini Bagus banget ini senjatanya ya Kalian wajib ambil sih Dan kayaknya nanti gue bakal coba gacha lagi Supaya Supaya ini ya Supaya dapet senjata ini cuy Karena kebetulan gue tiketnya ada 19 kalau gak salah Karena disini gue masih butuh banget Si tipe light ini Gue bakal Ngambil dia Senjata begini Gue sih kayaknya Defender sih Udah cocok pake EMA aja sih guys Gak pake yang lain lagi ya Kayaknya begini deh Gue bakal ngambil senjata kali ya cuy ya Gini kali ya guys ya Tapi gue pengen banget Dapetnya itu ya Si supportnya ini cuy Oke guys Kayaknya gue disini udah ada 20 ya Disini semoga sih Dapet ya Gue sih kemarin gacha tuh Lumayan hoki sih tuh Cuman modal 20 tiket Tapi bersenjata SSR ya Dan semoga aja kali ini Bisa dapet guys ya Gue sih sebenernya pengennya senjata Senjata yang ini Atau mungkin dia ya Si Min ini cuy Oke langsung gacha aja Semoga dapet guys Yuk gaskan Ada 20 nih ya Untung tiket di game ini tuh Dapetinnya gampang cuy Gak terlalu susah-susah banget Anjar Error-error tuh Kalo error kan dapet ya Ah ini enggak guys Errornya harus ini ya Tangna-na-na gitu-gitu cuy Kalo ini mah gak dapet ya Oke Masih jelek-jelek Karena disini Gue belum nyampe lawan igris ya Gue belum ini guys Belum lanjutin story lagi gue Karena seperti yang gue bilang Yang ini game tuh Bukan sehari, dua, tiga hari Kelar aja Kalo misalkan kalian Ngerasa akun kalian Belum cukup ya Gak usah dipaksain cuy Upgrade dulu aja Kak karakter kalian guys Nanti lama-lama juga Kuat ya Lagian buru-buru banget Dapet apanya Oke Semoga dapet Error-error-error Satu Dua Yah enggak guys Susah ya Kayaknya Hoki-nya udah abis sih Oke dapet senjata ini lagi dong Berarti bisa dinaikin Ke bintang dua nih Senjata ini ya Oke Gue bakal coba cek dulu ya Disini karakter gue tuh Yang belum di upgrade Apa ya bentar ya Gue sih rencana pengen upgrade ini cuy Ini ya Lustrous Dragon Sword ini Nanti ini buat lawan si igris Cuman Itemnya masih kekurangan Satu lagi Supaya bisa upgrade ke level 40 ya Gue disini mungkin bakal coba Gue lagi pengen ini sih Lagi butuh Equip ginian ya Gue sih jujur lagi ngincar ini cuy Equip ginian ya Holy Gloves Sama ini Ini dua doang yang gue incer guys Sebenernya Kalo disini Oke coba kita tes dulu ya Semoga kuat sih guys disini ya cuy Rekomendasinya ini lagi tipe dark cuy Gue lagi butuh yang tangan ini dulu sih Oke yuk guys kan Kita langsung tiga aja ya Kita langsung tiga disini Tipe power 33 ribu Ya oke lah ya Semoga bisa guys Semoga bisa cuy Kalo misalkan gak bisa Nanti mungkin langsung gue Skip yang versi sebelumnya aja ya Ini ema Tanker sih Bagus banget ya cuy Asli Sabar Aduh Kena racun guys Racunnya sakit banget anjir Dimeca sakit banget cuy Si Si siapa ema ema ini ya Tapi memang butuh Healer tuh emang wajib banget Kayaknya aja ya Butuh banget ngeheal ngeheal guys Anjir Buset kaget gue Nah gak enaknya game ini cuy Kalo misalkan kita lagi nyerang ya Kita tuh gak bisa ngedodge guys Jadi harus nunggu kelar dulu anjing Kalo open kan bisa Ini ya Bebas gitu Maksud gue kayak nyerang Langsung ngindar tuh bisa Kalo disini gak bisa cuy Makanya gak enak tuh kayak Itunya doang cuy Malesin banget Kita langsung ultimate saja Kayaknya sih kalah di waktu ya guys ya Kemungkinan besar Aduh Iya ini kebenernya kalah di waktu sih guys Oh iya kadang di game ini masih ngebug cuy Ini si Lee Jihoi ini gue Udah pernah ngebug sampe 3 kali men Nah nah ini ini Eh gak deh gak gak Gede mana-mana Dia tuh suka diem gitu cuy Si Lee Jihoi nya kadang ngebug Ngeselin banget dah Masih banyak Masih ada beberapa ngebug-ngebug itu Wah bisa atau kaget nih guys ya Enak sih Secuai jongin tuh ini guys Dia tuh bisa apa Bisa ngurangin Defense lawan ya Wajir Kaget gue cuy Wah hampir mati guys Racunnya ini banget ya Ini memang sudah Saatnya ganti si Lee Jihoi sih Nanti gue pengen ganti ke Libora co Jadi biar gak usah pake healer-healeran lah ya Darah Lee Jihoi gue dikit banget enjir Coba rasu ganti dulu co Takut mati gue Takut mati gue guys asli Oke kita menghindar dulu Aduh sayang banget Gila gak kena Kita ultimate dulu guys Sabar 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 Gue takut mati cuy Asli dah Kita langsung save Langsung save Langsung save Langsung save Oke oh masih ini ternyata Bisa guys Waktunya masih 27 detikan ya Semoga sih dapet legendary ya Gue kemarin dapet yang epic sama legendary Tapi bukan yang gue mau cuy Oke ini masih oke lah ya Ini nih ya Kenapa sih harus dapet ini guys Gue gak terlalu suka Aduh sisanya biru-biru ya Ya sudah lah ya Nanti kita bakal coba upgrade dulu nih Kebetulan dapet yang ungu tadi lumayan Kayaknya kalo ke tier 7 Kayaknya gak kuat sih ini Perbedaan udah jauh banget ya 36.000 ke 44 Kayaknya udah terlalu jauh Nah seperti yang gue bilang tadi guys Kalo misalnya kalian gak kuat Ya ngegrinding dulu ya disini Beberapa hari Gak masalah cuy Kalian nyari ekip-ekip yang lebih bagus Kan nanti kalo misalkan Itu tiba-tiba udah kuat juga Lawan igris juga easy peasy co Jadi gak usah buru-buru guys Karena disini aja gue story belum lanjut lagi co Gue masih fokus ke Apa namanya Ke Side story Ngegrinding-grinding ya Dan sekarang gue lagi fokus ke ini nih Ke agility ya Brial critical lebih sakit lagi Kalian menurut gue attacknya disini udah cukup Nanti abis ini Mungkin kalo udah 80 Gue abis itu bakal fokusin ke Strength lagi mungkin ya Disini untuk sementara Untuk si Sungjinu gue 18.000 ya Cuman kayaknya gue kayaknya harus ganti deh guys Soalnya disini efeknya nih gak banget ya Dimake kita bakal meningkat Kalo misalkan dia lagi break doang Kalo misalkan lagi gak break itu Gak Gak meningkat ya Jadi disini karena gue tidak terlalu peduli dengan power ya Gue bakal coba ganti aja Biar statnya lebih bagus lagi guys Karena disini kalo misalkan kita 4 efek dari sini Ini lumayan banget ya Dia bisa mengabaikan 15% target defense dan attack Cuy ini sakit parah sih Jadi kita harus gunain ini aja Gak masalah Oke turun 1000 guys Gak apa-apa ya Ini kita bakal ganti lagi Oke gak masalah lah Jadi untuk sementara Untuk si Sungjinu gue ini 17.000 Turun 700 berarti ya Tapi gak apa-apa guys Disini jadi lebih sakit ya Karena tadi kan hitungannya 4 efeknya itu Bisa ngabaikan defense musuh dan attack musuh ya 15% itu sakit banget cuy Dan oke lah Nanti mungkin sisanya nih Hunternya bakal gue upgrade dulu Dan oke lah temen ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue silahkan like Kalo gak suka sama video gue silahkan like Daaah